Kabupaten yang berada di provinsi Maluku Utara ini juga memiliki sejarah tentang Perang Dunia II yang bahkan di sana pun ada museum Perang Dunia II. Kids pernah mendengar nama Pulau Morotai? Pulau Morotai berada di Maluku Utara yang memiliki julukan Maldives-nya Indonesia. Enggak hanya pemandangan yang indah, ada beberapa fakta menarik lainnya lho. Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sejarah Morotai berasal dari kata Morotia yang artinya tempat tinggal orang-orang Moro. Orang Moro merupakan manusia misterius atau orang hilang yang sulit dilihat dengan mata biasa, namun memiliki kebudayaan sebagai kelompok manusia biasa. Kabupaten yang berada di provinsi Maluku Utara ini juga memiliki sejarah tentang Perang Dunia II yang bahkan di sana pun ada museum Perang Dunia II. Mirip Maldives Keindahan Pulau Morotai dijuluki sama indahnya dengan Maldives Kids. Jika ingin pergi berlibur, Pulau Morotai bisa jadi salah satu rekomendasi yang tepat. Penduduk Pulau Morotai tidak memiliki penduduk asli yang menetap. Penduduk sekarang yang menetap berasal dari suku Tobelo dan suku Galela di Pulau Halemahera, tepatnya di Kabupaten Halemahera Utara. Lompok-lompok suku lain yang mendiami Pulau Morotai berasal dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan lain-lain. Wisata Morotai memiliki 28 spot diving yang sangat keren dan memukau. Tak hanya terhumbuk karang yang indah dan beragam dengan berbagai jenis ikan warna-warni, di sana terdapat pula peninggalan-peninggalan Perang Dunia II yang menjadi keistimewaan dari spot diving di Morotai. Pulau ini juga terkenal dengan julukan Hidden Paradise of East Indonesia atau surga tersembunyi di timur Indonesia. Selain itu, kita bisa berkunjung ke desa Wayabula yang terletak di Morotai Selatan Barat. Kita bisa mendatangi base camp dive Morotai yang menyediakan beragam pilihan tempat untuk menyelam dan memiliki standar protokol kesehatan. Di desa ini juga ada air terjun Wayabula yang indah dengan struktur bebatuan yang artistik dengan ketinggian air mencapai sekitar 50 meter. Wisata juga bisa dilanjutkan ke pelabuhan speedboat di desa Daruba. Terdapat sebuah yayasan untuk anak-anak pulau Morotai. Di sini kita juga bisa belajar kondisi lingkungan, perlindungan terumbuk karang, dan lainnya. Dikelilingi pulau-pulau lain. Meskipun Morotai merupakan sebuah pulau, tapi sekelilingnya juga terdapat pulau-pulau lainnya loh. Ada 35 pulau kecil dan 2 pulau besar. Memiliki julukan Pulau Tiga Matahari. Disebut sebagai pulau dengan tiga matahari dikarenakan suasana di pulau ini sangat panas. Kuliner Salah satu makanan kas Morotai yaitu nasi jaha. Yang terbuat dari beras campur santan, lalu dibungkus daun dan dibakar dalam bambu. Ada juga kue bagaya yang sering dijadikan oleh-oleh dan memiliki rasa manis dan gurih. Nah itulah fakta menarik Pulau Morotai berdasarkan beberapa sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bukan, dan share ke teman lainnya ya kids yang benignanya ya Unfa.